Di dalam diri setiap orang dewasa, kadang ada anak kecil yang terluka, yang terjebak di dalamnya. Mungkin anak itu merasa takut, kecewa, marah, sedih, atau mungkin yang lain. Mungkin begitu takutnya atau begitu kecewanya sampai dia tidak percaya dengan orang lain lagi. Atau mungkin begitu pernah disakitinya sampai saat ini kita takut untuk menyakiti orang lain atau kita takut disakiti lagi. Dalam kelas ini kita akan belajar sama-sama apa itu inner child, bagaimana tanda ketika dia terluka, bagaimana menyembuhkannya dengan teknik internal family system, apa juga yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki pola perilaku, perasaan, dan pikiran ketika inner child sudah terluka, dan apa saja langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan di rumah untuk menyembuhkan diri batin kita yang masih kecil. Wajar jika kita memiliki anak yang tersakiti dalam diri tapi kita punya langkah yang bisa kita pilih untuk menyembuhkan anak yang terluka tersebut. Di kelas ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menyembuhkan inner child kita yang terluka. Mari belajar bersama saya di kelas inside me ibunda.id Terima kasih telah menonton!